Sementara itu pemirsa polisi sudah menangkap pelaku penculikan dan pencabulan bocah kelas 6 SD di Pasuruan, Jawa Timur yang sempat viral di media sosial. Pelaku mengaku tidak kuat menahan nafsu setelah diceraikan oleh sang istri. MA, warga Keluran Gelanggang, Kecampatan Beji, Kebupaten Pasuruan ini dibawa ke lokasi penculikan untuk olah tempat kejadian berkaran. Selanjutnya tersangka dibawa ke salah satu penginapan di kawasan perigian Kebupaten Pasuruan. Mendasarkan pemeriksaan awal polisi, pelaku yang bekerja sebagai penjaga toko mengaku perbuatannya karena tidak kuat menahan nafsu setelah diceraikan sang istri. Polisi berhasil yang mengungkap kasus penculikan dan pencabulan dari nomor polisi motor pelaku yang terekam kamera pengawas. Kita ada rekaman CCTV juga, tidak tersangka. Setelah itu kita melakukan penyelidikan, langsung kita periksa dari keterangan saksi juga, dari saksi korban, mengetahui, dan terjunjuk dari CCTV juga kita bisa mengarah ke tersangka. Kira-kira motifnya apa, Nanya? Hasrat keinginan yang terpendam. Hasrat keinginan yang terpendam yang tidak bisa tersalurkan. Sempat dibawa lari ke mana ya korban ini? Cuma ke daerah penginapan di tajam penyamatan, di daerah perigian. Sebelumnya korban yang masih duduk di kelas 6 SD diduga dihipnotis dan diculik oleh pelaku saat bersepeda. Korban kemudian dibawa ke sebuah penginapan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta Samudera, AINUS melaporkan. Dalam pemirsa, selengkapnya kita akan membahas bersama dengan Kasatreskrim Polres Pasuruan, AKP Adi Putranto Utomo. Halo, selamat siang Pak Adi. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Adi. Hingga saat ini kondisi korban saat ini seperti apa Pak Adi? Ya baik, untuk kondisi korban memang kita lakukan penampingan juga dari KPAI, LPA, dan P2TP2 untuk melaksanakan ataupun dilakukan trauma healing. Memang korban sempat trauma, namun terus kita lakukan penampingan dari eksternal agar korban bisa kembali lagi, bisa beraktifitas dan bisa belajar kembali. Pak Adi, memang berapa lama si bocah atau si korban itu diculik hingga akhirnya sempat dicabu nih? Jadi waktunya itu sangat singkat saja, pada pukul 3, sekitar pukul 3 siang, ke saat korban sedang habis berbelanja di suatu minimarket dan hendak pulang, di situ tiba-tiba tersangka mencegat, mencegat, kemudian menyampaikan bahwasannya dia adalah teman dari orang tuanya, teman dari orang tuanya, kemudian menyampaikan ada titipan untuk orang tua. Dan korban yang masih duduk di kelas 6 SD ini hanya menghitungi dan menuruti, menyimpan sepedanya kemudian diajak dengan tersangka ini dibawa ke satu penginapan di daerah Trigen, wilayah Kabupaten Pasuruan. Baru di TKPS itu si tersangka menyewa kamar dengan biaya Rp100.000 langsung dibawa ke kamar dan tidak banyak bicara dan tersangka langsung mengajak korban dan melakukan perbuatan cabul, namun di situ korban sempat teriak dan menangis. Akhirnya ada tersangka ketakutan kembali dibawa korban itu menuju depan rumahnya, depan gang rumahnya, habis itu diturunkan dengan menggunakan ada ancaman, jangan bilang siapa-siapa, setelah itu tersangka langsung melarikan diri. Artinya Pak Adi kemampuan si pelaku yang katanya bisa menghipnotis itu salah ya Pak Adi ya? Salah, jadi itu memang yang sempat viral di media sosial, di juga dengan modus gendam atau hipnotis, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun tersangka, itu tidak menggunakan kemampuan hipnotis ataupun yang lainnya. Oke, baik Pak Adi Putra Anto Utomo, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di sini. Semoga juga ini untuk warning, juga untuk orang itu agar lebih hati-hati lagi untuk mengawasi putra-putrinya.